Intro Anggur laut memiliki nama latin kaulerpa racemosa yang merupakan sejenis rumput laut yang memiliki manfaat sebagai bahan makanan obat-obatan herbal juga makanan fungsional Anggur laut memiliki kehadungan nutrisi yang sangat baik sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi di pasaran Hal tersebut dimanfaatkan sekelompok mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Kota Malang saat melakukan penelitian dalam rangka pendanaan program kreativitas mahasiswa tingkat nasional oleh Komen Ristek Dikti di Desa Daun Kecamatan Sangka Pura Keupatan Krisik Pulau Bawean Dari banyaknya tambah yang tak digunakan belum termanfaatkannya anggur laut dan masih rendahnya pengetahuan dan tingkat ekonomis di wilayah tersebut menjadi alasan kelima mahasiswa tersebut melakukan penelitian hingga pengembangan produk anggur laut Menurut salah satu perwakilan mahasiswa UB, Pradita Ayu Vitalia menjelaskan bahwa di Pulau Bawean dirinya beserta tim cauker Pak Aidi berusaha memanfaatkan tambak yang sangat tak bermanfaat menjadi tambak yang memiliki manfaat bagi warga Dalam memanfaatkan tambak yang berada di Desa Daun Kecamatan Sangka Pura Keupatan Krisik Pulau Bawean tim cauker Pak Aidi ini melakukan budidaya anggur laut yang kemudian dijadikan bahan olahan makanan ringan stik anggur laut Anggur laut dipilih pasalnya bahan makanan ini mudah dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis tinggi Sebelum kami memilih membudidayakan anggur laut ini jadi kami terinovasi dari banyaknya tambak terbengkalai yang ada di Pulau Bawean tersebut jadi untuk memanfaatkan tambak terbengkalai tersebut kami membudidayakan budidaya anggur laut ini seperti itu dan juga di sana kebetulan di Bawean tepatnya itu merupakan masih pulang yang terbilang ekonominya masih terbilang rendah jadi kami menginovasi karena adanya banyak sekali tambak terbengkalai di sana dan juga di sana potensi anggur laut sangat besar jadi kita bisa menginovasikan dua hal tersebut menjadi sebuah produk yaitu namanya kauler Pak Aidi dan nantinya bisa dijual dan akhirnya kembali lagi uangnya kepada masyarakat tersebut Untuk diketahui harga di pasaran anggur laut yang berada di toli-toli Sulawesi Tengah mencapai angka 250 ribu hingga 700 ribu untuk 1 kilogramnya dan jika di budidaya anggur laut dilakukan diharapkan dapat meningkatkan tingkat perekonomian warga khususnya di Pulau Bawean dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!